Om Swastiastu, jumpa lagi dengan saya, Om Swastiastu Pak Gung. Saya Cukurda Udianan India Pemayun, akan melanjutkan studi penelitian lapangan berkaitan dengan tutur-tutur dalam budaya Bali. Hari ini kita akan membuka bersama Pak Gung Rai, kita akan membuka sebuah tutur Ipunyan Nyuh Gading yang masih sudah menyentuh Pertiwi ya. Sudah menyentuh Pertiwi, ada apa dengan Nyuh Gading ini, kemudian apa tutur-tutur yang ada ya. Kemudian gunonya nanti, ini besar nanti, kita tidak melihat nanti dia besar ini. Nah ini terakhir itu adalah keputusan. Nah berkaitan dengan hal tersebut, kita akan berbincang dengan Pak Gung sebagai pencinta kebudayaan Bali tentang tutur Niki Pak Gung. Penampi tutur pemungkah ini, tutur pemungkah berkaitan dengan istilah Niki Pujar Nyuh Gading. Pujar Nyuh Gading. Anika. Ditekankan Niki Pujar Nyuh Gading. Gанс談, iniشidik. Papa, 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 dan di bawahnya, Papa, Nyuh, Gading, Papa, Nyuh, Gading, Nyuh itu Niki yang Nyuh, Niki punya Nyuh, ini akan menjadi punya Nyuh, Gading, kenapa Nyuh, Gading, karena dia benar-benar total ini warnanya Gading, Gading beda dengan Nyuh, Gading, Nyuh, yang lain ini warnanya sangat menurut, Gading sekali daunnya juga, ini semua gadingnya. Dan Niki akan bertumbuh, mengeluarkanlah yang disebut tombong, ada tombong, ada bibit, bergubang, pujal, tumbuh papahnya, tumbuh daun, dan tumbuh Niki anunya, tapisnya, Niki bakal slopingnya, batangnya akan naik, 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 nah Niki kalau kira-kira sudah berumur seperti Niki, Niki baru kurang lebih bulan lalu lah, mulai menyentuh Ibu Pertiwi ini, karena dianggap Nyuh, Gading ini sangat penting, sangat-sangat penting, filsafat Nyuh, Gading ini sangat luar biasa, nanti kita cerita, Niki baru-baru benar Nyuh, Gading, Maka Niki bibit Nyuh, Gading, atau pujar Nyuh, Gading, ini kita tanam dengan mengikuti alih baik, ada pedewasan, pedewasan, naneng, nyuh, ya, pujar Nyuh, Gading, ya, harapan biar bertumbuh dengan, dengan cubur, dengan sesuai dengan alam, nge, karakter Puan Gading, Niki, dan juga cukup matahari juga, nge, nah Niko, maka kita memilih tempat yang strategis, dan bisa mengundang siapa saja, betul, betul, nah, Pak Gung, Niki kan pujar Niki, Wawu tadi kan disebutkan, Niki nanti, ya, Papah Nyuh, Gading, Niki nanti selepan, ya, kalau yang sudah wayah, ya, itu namanya selepan, kalau yang masih muda sekali, itu busung, nah, busung Niko nanti, busung Nyuh, Gading, Niki, busung Nyuh, Gading, kan muncul, luncing, ya, nah, dia mekal, mulai, dan berkembang, ya, jadi, papah, artinya papah dan daun itu, ya, itu, anu, ya, makin kita, Pak Gung, yang buka, kita, busung Nyuh, Gading, nah, tapi gunanya, gitu, nah, kalau busung Nyuh, busung Niko, biasanya dipakai, mengejahitan, khusus sebagai ornamen, atau paten, Dewa Dewi, Dewa Dewi, ya, jadi, kita guna busungnya, busung Nyuh, Gading, ini, dan, dan, Klepan, Klepan Nyuh, Gading, juga, nah, yang selepan, menampingkan sama, 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 untuk kegiatan, bagian dari, eh, tapi, ternambah penikupaya, yang benar-benar, termasuk juga, Lidinya, ah, Lidinya, ini, ini, namanya, garis putih, ini, ya, ini, ini, ada Lidih, selain, ini, Lidih, busung, Lidih, Slepan, Lidih, Danyu, nah, nanti, setelah Tuan, ini, bau dia, menjadi, Danyu, ya, Kalau sudah kering sekali itu danjuk, biasanya dia jatuh sendiri atau dikotong, artinya memberikan ruang kepada yang muda berkemang bertumbuh Nah inilah nanti bertumbuh, ini belum kategorinya ini punya nyugading karena belum berbuah ya Pak Goh Nih? Artinya Niki karena masih katakanlah.. Akan bertumbuh? Akan bertumbuh, bujar itu bibit gitu ya Nah dia akan bertumbuh terus, akan tinggi sekali Sampai 5 meter, baru akan muncul.. Ini punya nyug? Pohonnya punya nyugading Dan dibit biji-biji jadi bunga Bungsil Tapi ketek dari bunga, 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 bunga Baru nyug Lungahnya itu di sela-selanya itu? Lungah itu bagian dari bunga Bagian dari bunga Baru nyug Baru nyugading 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 sudah mendekati kematengan dari Kematengan Jadi sudah mungkin fungsi Sampai ulung ke Pertiwi bisa misi nyug Bisa nyugading, bisa puyung masih Nah di sini biasanya Kalau yang dipakai untuk keluhan upekara Tidak diambil yang jatuh Ya naik ke atas Itu tentunya dipilih yang bentuk dan warna terbaik Warna yang terbaik Ini lak Ini lak Sampai nanti serabutnya dipakai api penangkap Apakah itu kegunaannya untuk meluka Medif sayator ya Atau pergiatan sekalut-sekalut Memiliki Kalau kita bedah itu Inilah yang mengandung sebanyak hal Ini kepun yang kita nanti Akan menjadi tutur berkelanjutan Tapi fakta hari ini Ini adalah Ipujar nyug Nyugading Gading Artinya belum nyug Tapi nyugnya Faktanya ini nyugnya Ada sambung nyug Ada tombong nyug Ada kaun nyug Baru muncul Baru muncul Tombong Baru tunas Baru tunas Jadi demikian dulu tutur ini Yang di hadapan kita ini Sekarang Pohon yang kecil ini Seukuran saya jongkok ini Dia akan bertumbuh Sudah menyentuh ini Pertiwi ya Pertiwi Kita minta Sama Pak Gongnya Nunas Tapi keputusan Terhadap Ipujar Nyug Gading Nah Niki juga Bagian seperti Tumbuh Tumbuh Yang biasanya Yang luih lah Yang luih Bisa dikategorikan luih Niki Pak Goh Luih Dan boleh dikatakan Mengguno Mengguno saja Mengguno Dan juga Biasanya harus hadir di Bekaran rumah Di belajan Atau di puro Betul Di puro Biasanya Niki Biasanya Setiap saat kita butuh Butuh Sangat berguna Ya baik Demikian Dari keputusan Pak Gong Ini adalah Ipujar Nyuh Gading ini Banyak Tutur-tutur Guna Dan tutur-tutur Luih Ya harapannya Dari udah dibilang Putusannya Pak Gong Adalah Harus ada Di pekarangan Karena setiap saat Akan Mengguna Nah gunanya ini Guna dasar Atau guna luih Atau gunanya Ini nanti di konten berikutnya Kita akan nyutur Sambil Dengan kondisi yang tenang Dan Karena banyak hal ini Dan ini tidak akan habis Hari ini ya Ya Niki diangkat Bisa satu buku Satu buku Ya Demikian dari saya dulu Ya kita sambung Berdalam tutur selanjutnya Bersama Pak Gong Dan Kita akan melanjutkan Lebih dari Hari-hari berikutnya Berkaitan dengan Tutur-tutur I Punyan Nyuh Gading I Buah Nyuh Gading I Bungsil I Bungka Nyuh Gading Khusus tentang Nyuh Gading ini Ada apa Dan apa Misterinya Sehingga kita mendapatkan Tutur-tutur luih Dari Pak Agung Rai nya Sebagai pencinta kebudayaan Demikian saya tutup dengan Prama Santi Om Santi 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 Besok Semua